Intro Segenap umat kristiani yang bersuka cita Masyarakat selesutara dari Miangas sampai Pinagoluman Yang saya cintai dan banggakan Shalom, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Karena kasih anugerah dan penyertanya umat kristiani Dapat merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2022 Dan kita semua dapat menyonsong tahun baru 2023 Atas nama pemerintah Provinsi Selesutara Serta selaku pribadi dan keluarga Saya mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember tahun 2022 Kepada seluruh umat kristiani di Selesutara Dan selamat tahun baru 1 Januari 2023 Kepada kita semua Sebagai umat kristiani Tentu kita mengucap syukur Karena kasih dan kebaikan Tuhan terus Kita rasakan hingga memasuki Masa akhir tahun 2022 Sebagai pemerintah Selesutara Kami bersuka cita Karena ada begitu banyak berkat Yang Tuhan berikan bagi daerah Bumi Nyiur Melambai Bersyukur Tuhan menolong kerja dan karya kita Di semua bidang kerja dan usaha yang dilakukan Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi Mengingkatkan kesejahteraan Masyarakat Selesutara Pada pasca pandemi COVID-19 Dan mempersiapkan segala sesuatu Untuk memasuki tahun baru Tahun 2023 Natal sesungguhnya Mengambarkan kemuliaan Allah yang besar Dan dinyatakan Melalui kedatangan Yesus Kristus Yang membawa damai sejahtera Bagi manusia dan dunia Inilah yang harus menjadi refleksi sekaligus Penghayatan kita Karena itu Tugas kita adalah Bagaimana Damai itu tidak berhenti Untuk kita sendiri Namun membagikan Serta menghadirkan damai sejahtera Itu bagi sesama Dan bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan Dengan penuh keyakinan Jikalau kita menjadi agen yang membawa damai Maka kehadiran Kristus Akan bermakna Dan kita berdoa bersama Supaya di akhir tahun ini Kita lewati Dengan penuh kasih Sukacita Dan kedamaian Sambil berharap Tahun 2023 Akan ada banyak berkat Yang Tuhan sediakan Bagi kita semua Bagi masyarakat Selesutara Dengan Dinafasi semangat Natal Saya mengajak seluruh umat Kristiani Untuk melakukan hal-hal yang bermakna Antara lain Pertama Melibatkan diri secara proaktif Dalam berbagai upaya Untuk membangun masyarakat yang damai Memperjuangkan keadilan Dan kesejahteraan umum Dalam rangka Mujudkan Selesutara maju dan sejahtera Sebagai pintu gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik Kedua Merayakan Natal dengan penuh kesederhanan Hindari Dan jauhkan diri kita Dari perilaku-perilaku Konsumtif Dan pemborosan Yang hanya akan membuat Bangunan ekonomi kita rapuh Yang terpenting Ada pemberian diri kita Untuk semakin dekat Dengan Sang Putra Natal Sebagai pemberi hidup Bagi manusia Melalui perubahan Dan pembaharuan Pola hidup kearah yang lebih baik Ketiga Kepada para tokoh-tokoh agama Dan umat Kristiani Agar dapat Menjadi pelopor Pemersatu bangsa Serta menjadi mitra pemerintah Dan mensolusikan Berbagai permasalahan Termasuk di dalamnya Mendukung lewat doa Dan partisipasi aktif Berbagai kebijakan Dan program pemerintah daerah Kiranya kita semua Dapat merefleksikan Kasih Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Menjadi garam dan terang Senantiasa Membawa damai sejata Serta Mampu membangun semangat Kebersamaan Dan toleransi Di antara umat beragama Demikian Yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Selamat merayakan Natal 25 Desember Tahun 2022 Dan selamat menyonsong tahun Penuh harapan Di tahun 2023 Tuhan pasti akan menerangi Langkah kita Menuntun Dan memberkati kita semua Terima kasih Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih